Hai semua, selamat datang di channel Sylvia Pradipta Di video kali ini saya mau membuat camilan dari tahu Cucuk banget buat iri jualan Nah buat teman-teman yang mau tahu apa aja bahan dan gimana cara pembuatan Yuk tonton videonya sampai selesai Langkah pertama kita siapkan tahu pong secukupnya Lalu potong menjadi 2 bagian membentuk sekitiga seperti ini Selanjutnya kita kerat bagian isinya Kalau sudah kita balik seperti ini Di sini saya memakai 30 buah tahu pong ukuran kecil Setelah semuanya selesai dikerat, kita sisikan dulu ya Selanjutnya siapkan wadah Lalu masukkan 200 gram tepung tapioca 1 sendok teh garam 2 sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh lada bubuk Kemudian 3 batang daun bawang yang sudah diiris Aduk rata sebentar Kalau sudah Tuang 250 ml air panas Ini kita masukkan secara bertahap sambil terus diaduk Setelah adonannya sudah jadi dan sudah tercampur rata Ini siap kita pakai sebagai isian Ambil tahu pong yang sudah dipotong Lalu isi dengan tapioca secukupnya Di sini aku isi sampai penuh Lakukan sampai selesai ya Setelah itu kita goreng ke dalam minyak yang sudah dipanaskan Goreng sampai matang menggunakan api sedang Untuk tingkat kekaringannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Setelah matang ini kita angkat dan tiriskan Selanjutnya saya akan membuat sambalnya Di sini aku pakai 2 siung bawang putih 1 buah cabai merah besar Lalu 6 buah cabai rawit Atau sesuai selera ya Kemudian semua bahan ini kita ulek kasar Jangan terlalu lembut Supaya nanti hasil dari tahunya itu terlihat tekstur cabainya Nah seperti ini cukup Sekarang panaskan minyak Lalu tumis sambal Ini kita tumis sampai aromanya harum Lalu tambahkan dengan 1 sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh lada bubuk Dan setengah sendok teh garam Aduk sampai tercampur rata Setelah itu tambahkan secukupnya cabai bubuk Aduk-aduk sampai tercampur rata Kalau sudah Masukkan tahu yang sudah kita goreng tadi Aduk kembali sampai tercampur rata Nah pas tahunya sudah masuk seperti ini Untuk api kompornya kita matikan ya teman-teman Supaya cabainya itu nanti gak kosong Setelah semua tercampur rata Ini siap untuk disajikan Kalau mau dijual Kalian bisa kemas saja Sesuai dengan selera masing-masing Terima kasih Sekarang mari kita coba ya Hmm ini enak banget ya teman-teman Untuk bagian luarnya Ini teksturnya kriuk Dan untuk dalamnya ini kenyal Untuk rasa pedas dan gurihnya Kalau menurut aku ini sudah pas Buat teman-teman yang sudah nonton videonya Sampai selesai Terima kasih ya Selamat mencoba Dan semoga bermanfaat Terima kasih ya Terima kasih ya